Intro Ah, nonton cerama aja dulu Suntuk penggali di rumah Bentuk ya, Masya Allah Wih, iklan pula ada musiknya ini Celin dululah Hmm, iklan lagi Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini biasa, anak muda Apa jobnya? Bagi-bagilah Hantun di mana? Jangan mainin sendiri Hantun di mana? Awak disini, di rumah lang Yolah aku lagi sama dia nih Nongkrong kita, nongkrong Biasa anak muda Is, nongkrong aja kerjanya Kemana rupanya? Biasa depan di cafe lah, mana lagi? Is, cafe Cafe mana? Jangan pula cafe Wih, cafe gak jelas Wih, mantap kali Oh, betul ini Hmm, kan Pasti nanti cafe itu yang banyak-banyak Ceweknya Terus yang banyak Ada yang left-left musiknya itu Yang putar-putar musiknya Gede-gede itu kan Is, itu lah yang mantapnya Apa ini? Mantap, mantap Cuman Ya, kita gak boleh lah Kalau kayak gitu sepertinya dihindari Yaudah, datang aja ke rumah lah Nongkrong aja gitu di rumah Di cafe lah, di cafe Enak Awak udah sediakan Ada minuman ini Ada jus Ada teh apa Mau kopi semua Siapkan sini Ada buah-buahan juga Ada makanan Daripada ke cafe situ Yaudah duduk aja dulu sini Nanti kalau misalnya cocok Pergi kita Kalau nggak Ya Di cafe aja lah Di rumah kan udah bosan kali Iya Maksudnya kan Daripada ke cafe gitu kan Sama aja rasanya Gak ada bedanya cuman Suasanya itu beda Suasanya apa Banyak kawan-kawan Gak sama Samanya itu apa Maksudnya banyak situ Yaudah sini aja lah Yaudah jemput aja dulu Wak sini Jemput dulu sini Datang dulu ke rumah Nanti kalau kita bicarakan Kalau misalnya cocok tempatnya Datang Kita ke sana Yuk Gimana Wak Yan? Dia suruh ke rumah nih Sama siapa Tom? Sama Udian Oh sama Wak Yan? Ya Yaudah datang aja dulu sini Oke Datang aja dulu nanti kita diskusikan Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Insya Allah Kemana lagi ke cafe-cafe Enak juga sih Ke cafe Cuman cafe Nanti cafe gak jelas sih Bawa orang itu Malas sekali Tunggu aja orang itu Tunggu aja orang itu Karena sekarang ini cafe-cafe Ataupun tempat nongkrong-nongkrong anak Buddha tuh Khawatir kali kita Ya jiwa muda sih wajar Cuman Kalau kayak gitu kondisinya pun Apa gak takut kita? Ditongkrongan itu banyak kali Cewek-ceweknya Oke lah kalau berhijab Ini kena buka hijab dia Tenteng Wak Wak Oh Astaghfirullah Suruh pula nanti Maksiat kita Terbayang-bayang Cantik kali Astaghfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Belum lagi ada live musiknya Ternyangyang lah masa lalu Anak band dulu Astaghfirullah Assalamualaikum Assalamualaikum Anda datang Masuk Buka aja pintunya Setel ganteng kali Assalamualaikum 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 Biasalah Ayu kemana jadinya Apa Mau kemana Mudah pun tadi Yaudah Ke Ke Kapi Kapi mana Kapi biasa Tempat Tangkorongan kita Yang paling mantap itu Makanya Lihat yang mana Baju bagus Apalagi yang kurang Yang di mana Yang di sana tuh Malam minggu ini Itulah dia Mantap Banyak orang Banyak ceweknya Si Anak udah nunggu kawan yang lain Ayolah Yaudah Suruh aja Jangan Kapi itulah Ya Ada cewek banyak kali Banyak Ada live musiknya juga pas itu Di mana yang ada cewek coba di kafe Banyak itu yang paling mantap Itu yang paling sedapnya Ada yang buat tengok Ya mantap-mantap sih Cuman kita udah sering kali kayak situ Istana kita cari sensasi baru kayak Kafe-kafe yang Dia itu cuman Ya sebatas duduk-duduk aja Kalaupun kita duduk di kafe itu Nanti kan Tongkrong situ lama-lama Terus Banyak orang cewek-cewek gitu kan Terus musiknya lagi kayak Ini Tinggalan zaman Orang kan kita ngumpul-ngumpul situ Selaturahmi Selaturahmi Gak selaturahmi kan gak harus disitu gitu Kan ada tempat-tempat lain Setidaknya Ada Hiling-hiling gitu lah Repressing Rumah awak ini terbuka 24 jam untuk Anto Rumah itu suntuk kali ya rumah Ya setiap hari kita di rumah nih Tidur di rumah Bangun tidur di rumah Setidak kita ada publishing Ada yang baru Tempat-tempat yang Itu-itu aja yang ada yang berubah di kafe itu Kawan-kawan baru cewek banyak kesana Apalagi Gak tujuan kesana itu memang untuk ceweknya itu Gak lah Tidak Pasti Niatnya itu untuk Oh nanti ada cewek Nanti peh peh adik Minta WLnya Minta Instagramnya gitu kan Itu anak-anak masih gitu Jadi Kita disitu ngumpul ya kan Tapi sama kawan-kawannya lain Kawan-kawan lain dah nunggu disana Udah disini kita nongkrok Ajak kawan-kawan itu Duduk kita disini Kita bicarakan apa yang Sama aja yang sensasinya Mbak Dil Tujuannya itu pasti Kasih tau Tujuannya pasti Aku Gak Astagfirullah Gak soozon sih Cuman perhatikan lah Mbak Dil Bang WN lah WN sama Mbak Dil Bang tengok lah Gimana kondisi kafe itu Hmm Cewek-cewek banyak Hukumnya gimana Ya macam mana lagi Namanya tempat umumnya Iya Kan gak kita Macam mana Kayak di pasar lah Iya kan Iya maksudnya kan Kalau ke pasar kan kita memang Hajah kita perlu disitu Hajah besar kita Dururi kita Untuk beli Makanan Untuk beli kebutuhan Ya sama lapar Lapar Makan kopi Makan bisa di rumah Gak ada lauk Gak ada nasi Gak ada kafe kan Ya kenapa harus kafe Ya oke kalau kita mau ke kafe Kenapa kita misalnya Untuk minimalisir sesuatu yang Istilahnya Yang berbau maksiat Yang berbau keburukan Itu kenapa kita gak pilih kafe Gak semua maksiat Ya Di sana tu Apa ya kita jangan tengok situnya Kita tengok diskusinya Satu rahminya di situ Kita tengok Diskusinya berapalah Cuman cuman diskusi 5 menit nanti Ujung-ujung lah Wih tengok cewek tu Cantik tu Itu Itu Anak-anak masih SMP Kita kan dah dewasa Tau lah Gak menutup kemungkinan hati ini Ya kalau Pertama kan dah rejeki Rejeki di mana Dia tolak Tak nampak gitu Jadi nengok kayak gitu Nengok-nengok cewek gitu Rejeki gitu Kalau lu sehari kan gak apa-apa Rejeki itu Pandangan pertama halal gitu Gak kayak gitu Bapak nih Iya Awak sepakat sih sebenarnya Awak nongkrong tuh enak gitu Cuman kan kalau Kondisinya gitu Ada Banyak cewek-ceweknya gitu kan Wanita-wanita gitu Misalnya kadang okelah kalau mereka berjilbab gitu Tapi nih mereka yang membuka auratnya Apa-apa Terus Gak ada itu Apa namanya Di kafe-kafe itu kan Ada live musiknya Kan Dan rentan kali kita terpengaruh dengan lingkungan kayak gitu Rokok dan lain sebagainya gitu kan Itu kayaknya berat kali Bukan Gak Itulah apa ya Kan pasti kita hukum ini juga kan Tempat umum Hmm Jadi orang Namanya orang berkunjung Ya kita mau gimana lagi ngelarang orang Maksudnya disitu dilarang buat yang Tidak Apa namanya Tidak berpakaian muslimah di kesini Bisa jadi dia bukan muslimah Iya Makanya kan Awak kan ya bilang nongkrong itu gak boleh Nongkrong itu ya istilahnya Istilahnya Kebutuhan lah gitu Itu berselatu rahmi gitu kan Kenapa kita gak pilih tempat-tempat yang Ya tongkrongan yang bisa kita minimalisirlah dari hal-hal demikian Misalnya tongkrongan itu istilahnya Lebih jauh dari tempat akhwat gitu Ataupun misalnya Cukup kita-kita aja gitu Di masjid Bisa Di masjid Di masjid gak ada kopi Enggak ada kopi Enggak ada makanan Bawa kopi apa misalnya Pesan di *** banyak Bukan Nanti marah yang tukang bersih-bersih masjid Nanti kotor Iya bersih kan Kan kita gak boleh duduk-duduk sampai masjid sampai jam 12 Nah itu dia Itu juga salah satu keburukan nongkrong tuh Sampai bergadang Terus nanti telat subuhnya Wih Kita pribadi lah janganlah bilang orang lain kita pun kayak gitu biasanya Jadi kita nih belajar gitu dari kesalahan itu gitu Jangan nongkrong sampai jam 2 jam 3 balik rumah Tidur terus subuh Ih bu Janganlah kita bilang orang lain kita tengok lah Dulu dulu tuh gimana Sekarang nih baru kita perbaiki Bang Padil Awak dengar pengajian-pengajian Ustaz itu kan ya Anak muda itu harus produktif Jangan dia itu keluar malam pulang pagi Terus paginya siangnya tidur mereka Itu kan orang-orang lu sana Iya jangan Gak bisa jaga waktu Kalau kita kan beda Bedanya apa? Sholat ya sholat Jam berapa? Jam berapa sholatnya? Semuai waktu Semuai waktu Bukan jam 9 Enggak lah Itu sholat dua Oh sholat dua Oh sholat dua gitu Sholat dua bedanya Ya waktu kemizu akhirnya aja lah mungkin sholat dua gitu Itu dia Dan Bang Padil sama Bang Dian Jujur aja lah Gimana kondisi di cafe itu Bang Padil lah gimana Perasaannya Ya mana-mana ya Seru diskusi Ngobrol Santai Caling tukar pikiran Itu kan Mana tau nanti ada peluang-peluang bisnis di situ Bang kerjaan di situ kan Ya betul Banyak mampatnya di situ Betul betul Jangan bisnis negatif Memang ada banyak negatif gitu Tapi kita jangan Jangan tengok di situnya Tengok mananya Tengok diskusinya satu rahminya di situ dia Mana lebih besar manfaat daripada motornya Mampakan lah Yakin Yakin lah Oke lah Waian Coba Waian Apa Waian Masakan Waian Kalau anak sendiri Ada dua lah Negatifnya pasti ada Semua tempat itu ada negatifnya Ya ada Masih ada negatifnya ada juga Ada Begitu juga Kalau kita ya Kalau negatifnya itu tadi lah Ada musiknya kalau itu ya Tempat yang itu Ya itu harus kita hindu Ya betul Betul Kayak Bang Padil bilang Sama Waian bilang Ada Positif dan negatifnya Jadi Kita kan bukan menghukumi nongkrongnya Maka nongkrong itu Ataupun kita sebut dalam Islam itu Kayak majlis gitu kan Majlis Kita duduk bersilaturahmi Itu gak masalah Untuk mengikat silaturahmi Ikhwan hukum gitu Ala ikhwani akhar gitu Kita dengan Ikhwan kita Dengan ikhwan yang lain saling Silaturahmi duduk gitu Cuman masalahnya gitu Kalau di cafe-cafe disitu Lebih banyak kita lihat Madornya Ataupun keburukan Yang akan menimpa kita Terus Kenapa kita gak Berinisiatif Mencari tempat Dimana tempat itu Istilah terbebas dari hal itu gitu Muncul pertanyaan Kayak bilang Bapak Dilan Mana ada cafe yang ada Kayak gitunya Ya kan Yaudah makanya kita Cari Tempat yang mana Gak ada itu gitu Ya kita searching ke Kita canya ikhwan ikhwan Kita ada gak tongkrongan Yang bebas dari Akuatnya Ataupun Kalau gak ada Ada misalnya Cafe yang Demikian Ada gak cafe yang Istilahnya ikhwan itu terpisah Atau akhwan itu terpisah gitu Antara cewek sama cowok itu terpisah Kan bisa kita usahakan Itu lalu Pak Dil Eh cuman Eh cuman Tau lah Tapi sekarang ini Susah Sudah jadi gitu Gak ada Gak dapat Kalau kayak itu gak usah Gak bisa ngongkrong lah Iya kan Takutnya nanti gak ada yang beli Nanti adalah Kasian orang yang jual Udah buka mahal mahal Udah buka Habis banyak-banyak Yaudah Kita kan udah Maksudnya kita kan udah tahu Istilahnya Dan anak pribadi Bang Padil Waian Bukan berarti istilahnya Gak memperbolehkan untuk nongkrong Kita Sama jujua muda gitu kan Suka nongkrong itu Cuman Masalahnya ini Kenapa kita gak Berinisiatif Untuk mencari tongkrongan Yang terbebas dari itu Kalaupun misalnya Sekali dua kali Oke lah gitu misalnya Tapi ini Awak tengok sering kali Bang Padil Mawain ngajak Yuk nongkrong ke cafe Sini-sini Apalagi di malam-malam yang Strategis kayak Malam ahad Malam minggu Malam Sabtu Atau malam-malam libur Itu kebanyak kali Takutnya Karena itulah Waktunya kita Berjumpa sama kawan-kawan Karena waktu libur Waktu kerja kan gak bisa Apakah tempatnya itu harus di cafe gitu Ya iyalah Mana lagi Kenapa di cafe Situ ada makanan Situ ada kopi Kenapa warung Warung Aceh aja gitu Ribut Iya Apa masalah cafe pun ribut Rame kali Di warung-warung itu Warung-warung kan Istilahnya warung-warung itu lebih Terjaga kita Kita bisa nongkrong situ kok Apa masalahnya Kalau di cafe itu Masalahnya itu Musiknya itu Kayak DJ Kayak semua Nah itu maksudnya Maksudnya Maksud apa itu Gak semua cafe kayak itu Makanya kita berusaha mencari Cafe atau tempat nongkrongan Yang terbebas dari itu Ada gak gitu Yang penting ada usaha kita Betul gak OEM Hmm Nongkrong itu boleh Boleh saja silahkan Itu hak kita Istilahnya Itu kebutuhan kita Karena jiwa-jiwa muda ini Kita gak Menutup kemungkinan Ya istilahnya Duduk dengan kawan-kawan Bercerita Macam ilama pada itu boleh Cuman masalahnya Tongkrongan kita itu Mendekatkan kita Pada kebaikan Apa keburukan Jangan pula nanti Sebagaimana disebutkan Oleh Para ulama kita Dan juga itu Dari hadis Rasulullah SAW Diperkuat oleh hadis Bahwasannya Majlis yang paling Dibenci oleh Rasulullah itu Adalah majlis Yang mana di dalam majlis itu Yang pertama Membicarakan tentang Perut Artinya membicarakan Soal dunia Saja gitu Kemudian yang kedua Adalah majlis yang Membicarakan tentang Wanita Atau dalam Artian adalah Nafsu gitu Ya contoh itu Tongkrongan anak muda sekarang Pasti Lebih dekat dengan hal itu kan Membicarakan tentang Apalagi sekarang Fenomena game Di Tongkrongan itu Nge-game Ya nge-game boleh-boleh saja Sama kawan itu Cuman nge-game nya ini Sampai Tengah malam Jam 2 Jam 3 Bayangkanlah coba Dan terus Di game itu Saling caci maki dia Inilah Sampai kebun binatang Keluar dari mulutnya Sampai kebun binatang Sampai kebun binatang Sampai kebun binatang Itulah usaha kita Untuk Istilahnya Mencari Jalan tengah Untuk menyelamatkan diri kita Kita selamat dari itu Gak bisa Ini zaman fitnah Ya kan Jaman fitnah Tapi kita berusaha Untuk menghindari itu Kita cari alternatif Dimana Istilahnya gak ada Cafe-cafe yang Istilahnya Besar mudaratnya disitu Seperti musik tadi Banyak cewek-ceweknya Sehingga kita gak bisa Menjaga pandangan kita Gak bisa Menjaga Nafsu kita Seketika syaitan Memperdaya kita Yaudah Disini aja kita duduk Apa yang mau diceritakan Wah Padir Sebelum Lebih lanjut Yaudah Siapkan Gak lama disini Ini kapis Ini lebih baik kapis Bisa nonton tv Wifi ada Apa lagi Mau game silahkan Apa misalnya Wifi ini Ini sebelum lebih lanjut Oh iya Siap Siap Awak ambilkan Asalkan jangan lagi Awak ini cinta Semarang semantuk Daripada kita Ketempat-tempat Kayak gitu kan Tengok lagi Ayo Ya udah siap Siap Tunggu Gagal dir Gak takut Nanti udah dapat lagi Kenang Kita gas Kita gas lagi Kita gas lagi Gila Bagaimana pengen payah lagi Gak mau Ini kudet Kurang pergaulan juga Gak bisa diajak ke tengah Tadi gimana lagi Nanti kita ajak yang lainnya lah Ajak yang lainnya Kalau jadi payah lagi Gak bisa dibawa ke tengah Kenapa kita mula Cewet-cewet Orang-orang putih kape Gak usah darjir Kan itu Cepat umum Kan rejeki orang kape Apalagi Eh Cepat kali Ya Apa yang nama-lama Awak dah siapkan untuk kalian Haa minum Awak hidangkan Bismillah Hmm Ini namanya Teh Pakistan Tapi haji lebih lama Ya Cereh haji Cereh haji ya Iya Ini dulu pas Ini lah dia Apa namanya orang tua Haji siapa? Haji orang tua? Insyaallah Pas awet dia sampai sekarang ya Iyalah Hmm Minumlah Ini teh Pakistan Buatkan sama kalian Apa lagi Kafe-kafe itu mana ada Minum-minum Bawain Bismillah dulu Jangan ditengok Jangan ditengok Rasakan dulu Rasalah Imbang-imbang kafe gak? Ambar Ambar Astagfirullah Jangan nambah Jangan nambah Kalau hamar jangan diminum lagi Karena haus Amarnya karena haus ya Kita coba loh Teh Pakistan Cucok Bisa lah Kan bisa nih Sambil kita duduk Sambil kita berbincang-bincang Sambil kita minum-minum kafe Makanan gak ada? Hah? Makanannya? Makanan? Gak ada pula Iyalah Kacau gitu Lapa-lapa Nah Menjam-menjam gini Kayak ginilah yang gak bisa dibawa ke kafe Kayak gini Kalau kafe kan ada makanan Ya Ya udah Kita pesan Tunggulah Kita pesan Demi kalian apa yang gak? Makanannya apa? Kita awak pesan Jadi rumah ini serasa kafe juga Ya Walaupun kita gak jari kafe Di sini Dapat juga Oke Sabar Awak pesankan makanan terbaik Di kota Medan Hemat uang Gak keluar duit kita ya Jadi Oke Lah Lagi datang nih Babang Grabnya Masih Gak ada lagi terbayang-bayang kafe kan? Ayo kita tengok Sini aja kita nungkrong lah Salah Salahnya yang lain udah nunggu Kita harus kesana Siapa disitu? Kawan-kawan yang lain lah Bang Billy Bang Billy disitu juga? Iyalah udah nunggu Dekati Tadi waktu telpon Katanya pulang kerumah Ya habis pulang kerumah Makanya dia gak bisa datang katanya Oh habis kerumah kesitu dia? Dimana kafe? Situ kan? Jangan lah disitu Situ strategi Itu semuanya lagi Itu dekat Dekat Nah itulah strategisnya Dekat dari kita Jadi kalo pulang Gak malam-malam Gak payah jauh Itu dulu Apa namanya? Malas sekali bahas itu Itu dulunya itu bang Bumpadin Yang ini kan pinggir jalan tuh kan? Yang biasa kita duduk itu kan? Soalnya ini malam strategis juga Soalnya malam libur Nah itulah dia Karena libur itu Kita berkumpul Nanti tengok-tengok Tengok Cantik pula Si kakak itu gitu Apalagi kakak pelayan itu kan Astaghfirullahaladzim Itu beginilah Kalo emang gak boleh Misalnya ada TV gitu Misalnya ada musik gitu Gimana lah hukumnya Bagi Yang punya kafe itu Hmm Kalo gak ada itu Nanti dia Gak ada yang beli Misalnya Kan Perempuan sama musik itu Untuk penarik pelanggan Istilahnya sebagai marketingnya gitu ya Misalnya kalo tempatnya Enak Adem Ada Musiknya pun bukan ya DJ DJ kali Musik-musik santai Lagu Minang gitu kan Musik santai Lagu Minang Lagu Batak Itu Bagaimana tuh Bagi Para Apa yang punya kafe itu Solusi lah Apakah Dia berdosa Atau Gak apa-apa Atau macam mana Niatnya mau jualan Niatnya mau jualan Cuman dalam Niat untuk berjualan itu Tentu dia itu Ada jalan yang ditempuh Sama seperti kita misalnya Kita pergi Tujuannya untuk apa Pergi ke sana Entah itu dalam kebaikan Entah itu dalam keburukan Bagi misalnya Ini sebenarnya bukan Menyalahkan para Yang punya kafe gitu Bukan Intinya Jika memang dia sudah Paham Tentunya dia akan menghindari Hal-hal yang demikian Menghindari hal-hal yang demikian Oke lebih jelas ya Kita Bahas nanti kita tunggu dulu Makanan sampai dulu ya Biar kita kenyang nanti Nggak ada alasan lagi Biar terima nasihat ini Oke Biar lebih Ikhlas menerima nasihat ini Lebih ikhlas Menerima Apa yang awak sampaikan Oke cocok 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 Oke Eh Baju antum al-amwa Al-amwa lah Mau Pak Dil Ya iyalah Ini Al-amwa Jelas lah Al-amwa nih Pakaian muslim Khusus untuk ikhwan Stylis Warnanya bagus-bagus Terus Dia itu patent Kalo dipake Adem Ya enggak? Betul Makanya Nah Sekarang ini lebih memilih Pakai al-amwa Al-amwa Ya iyalah Bisa dibawa kemana-mana Smolet bisa Pergi acara bisa Jalan-jalan bisa Jelas Al-amwa Dari patent